Sejumlah masyarakat yang melintas di Jalan Usaha Tani Blok Karang Beringin, Desa Beringin, Kecamatan Panganan ini harus berjalan perlahan lantaran hampir seluruh jalan tersapu longsor pada Senin pagi. Jalan selebar 3 meter ini tergerus aliran sungai Cimanis hingga menyebabkan longsor. Salah seorang pengguna jalan Udin mengaku dirinya was-was setiap kali melintas jalan dengan sisi tebing yang cukup dalam ini. Pasalnya kondisi jalan setiap harinya terus mengalami longsor. Terlebih saat sungai Cimanis mendapat air kiriman hingga membuat longsor semakin meluas dan sudah tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Padahal jalan ini juga merupakan jalur penghubung Desa Karang Mekar, Kecamatan Karang Sembung dan Beringin, Kecamatan Panganan. Warga berharap jalan ini segera diperbaiki lantaran menjadi akses utama para petani di desa tersebut. Sementara peristiwa longsor itu sudah terjadi lebih dari 5 kali dan hanya mendapatkan penanganan darurat dari balai besar wilayah sungai Cimanis, Cisanggarung. Peristiwa longsor kali ini paling parah dan hampir memutus akses jalan desa. Wahyuibisana, RCTV Cirebon